Halo Rek, selamat datang di channel Kordok Merah Kali ini saya terpaksa buat channel di Youtube karena banyak permintaan dari teman-teman supaya saya punya channel di Youtube ya sebenarnya gak gampang buat saya harus ngomong di depan kamera seperti kalian lihat wajah saya gak kamera face banget tapi it's ok, saya coba mungkin nanti kalian bisa berikan saran yang membangun tentunya silahkan tulis aja di kolom komentar oke, sebagai video pertama di channel ini saya akan coba buat review tentang action cam untuk menjawab banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Facebook, Instagram kameranya mereka apa sih? itu kamera apa sih? fungsinya seperti apa sih? bentuknya seperti apa? oke, sebagian besar pertanyaannya sudah saya coba jawab di Facebook tapi karena saking banyaknya dan mungkin tidak sempat terjawab semua jadi sebaiknya tetap saksikan video ini dan mungkin bagi kalian yang belum tahu ceritanya di Facebook sepertinya ada apa sih? jadi ceritanya begini beberapa waktu lalu saya sempat mengunggah video di Facebook tentang kendaraan saya mobil, saya lagi nyetir waktu itu dihentikan oleh polisi di Surabaya karena saya punya bukti yang terekam di dalam kamera tentang kejadian itu bahwa saya sebenarnya tidak murni melanggar akhirnya saya boleh jalan lagi nah video tersebut sempat viral dan banyak sekali yang bertanya tentang kameranya merek apa tentang kamera lah pokoknya jadi kalau mau nonton videonya seperti apa yang saya mengunggah di Facebook seperti itu mungkin bisa disaksikan di link ini oke oke langsung saja kita bahas tentang kameranya jadi ini dia kameranya loh bukan ini coklat nah ini dia kameranya saya pakai kamera Kogan 4K bentuknya seperti ini ini untuk tombol navigasi naik turun ini untuk tombol selek menu oke ini tombol mode ini layarnya ini lampu indikator untuk record untuk charging ini port untuk charging baterai ini untuk slot memory microSD kelas 10 pastikan kelas 10 karena untuk video hasilnya akan berpengaruh nanti yang ini untuk HDMI out micro HDMI out oke kita nyalakan kita tekan dulu tahun kita tekan yang lama tombol mode akan muncul Kogan jangan sampai muncul tulisan yang selain Kogan sama seperti ini kalau yang munculnya tidak tulisan ini berarti palsu oke kamera Kogan seri 4K ini tidak bisa kita bilang remeh dengan harga 10 kali lebih murah daripada kamera pro lainnya kamera ini sudah dilengkapi dengan fitur sekudang sebagai contoh kamera ini sudah dilengkapi dengan driving mode driving mode akan memungkinkan kamera ini difungsikan sebagai deskamp pada kendaraan kita saat mengaktifkan driving mode kamera ini akan melakukan perekaman otomatis jika dia mendapatkan sumber elektrisiti selain itu kamera ini juga didukung dengan loop recordingnya bisa kita sesuaikan mulai dari yang paling kecil 2 menit hingga yang paling lama 10 menit loop recording sendiri memungkinkan kamera ini merekam secara otomatis dan akan secara otomatis menghapus file yang paling lama hal ini membuat kita tidak perlu khawatir untuk melakukan pengecekan kapasitas memory card karena dengan loop recording kapasitas memory card hampir tidak akan pernah penuh karena dia akan selalu menimpa file sebelumnya kamera ini sudah dilengkapi dengan konektivitas wifi sehingga kita bisa memfungsikan smartphone kita selayaknya layar pada kamera kogan seri 4K ini namun kekurangan dari kamera kogan seri 4K ini adalah hasil suara dari mikrofon internalnya sangat tidak memuaskan selain itu juga meskipun dalam kamera ini sudah tercantum kemampuan fotonya 16 megapiksel namun hasilnya tidak bisa dibilang bagus tapi apabila kita melihat dari segi harganya yang sangat tersangkau dengan hasil videonya yang tidak bisa dibilang jelek maka kamera ini sangat layak Anda miliki oke rek itu tadi review kameranya dan kalau ada pertanyaan silakan diisi di komentar terus kalau ada pertanyaan kenapa kok rekomendasinya kogan kok pakainya kogan kalau tidak pakai yang lain ya karena saya tidak punya uang untuk beli yang lebih mahal sementara belinya kokkan dulu kalau kalian subscribe semua banyak yang subscribe makanya nanti kasih tahu istri pacar suami anak umur tua mungkin mantan suruh subscribe semua biar banyak yang subscribe biar banyak yang like biar nanti bisa beli kamera yang lebih baik yang lebih bagus saya bisa review oke terima kasih dan salam selamat menikmati